Sampai rumah sakit langsung dieksekusi. Nggak boleh pulang. Saya bilang obacaran tidak bisa. Dokter bilang begitu. Saya menemukan TRE ini dalam kondisi kegelisahan. Karena saya udah dua kali di Omenang seminggu-seminggu. Sakitnya itu lambung dan jantung. Dan kata dokter sudah sampai ke ginjal. Ketika ginjal katanya mulai tidak beres. Bengkak tubuh saya. Sampai ke pipi. Jadi buat jalan juga susah. Buat nafas nggak bisa. Sampai waktu merta pertama kali itu. Saya keluar keringat dingin. Terus sudah nggak kuat. Kayaknya udah mau los gitu ya. Saya bilang sama anak-anak sedetik ini juga tolong diantar ke rumah sakit. Sampai rumah sakit langsung dieksekusi. Nggak boleh pulang. Saya bilang obacaran tidak bisa. Dokter bilang begitu. Langsung di kateder, disedot. Berapa? Selama lima hari, 18 liter. Jadi tubuh paru-parunya kan kerendam. Jadi jantung kecempet nggak bisa bernafas. Terus setelah lima hari dibolehkan pulang karena sudah gempes. Enam bulan kemudian terjadi seperti itu lagi. Bengkak lagi gitu kan. Disedot lagi. Kemarin udah mau bengkak lagi. Terus saya browsing. Terus nemu teman-teman yang pada, apa namanya, sakit lambung ya kan. Terus anxiety itu. Terus saya ketemulah TRE. Saya tonton terus tuh YouTube-nya. Terus saya hubungi. Alhamdulillah dapat saya ikut seminar gitu kan. Seminar saya nggak mau online. Offline. Kepengen langsung ketemu. Setelah itu ikut workshop. Hasilnya bagus. Ini gempes semua. Luar biasa. Terus nafas juga enak. Jalan kaki bisa sampai 10 kilo. Tadinya boro-boro 10 kilo. 100 meter. Itu karena kempes enteng gitu kan. Boro-boro 10 kilo ya. 100 meter aja sudah ngos-ngosan. Nah saya sampai sekarang terus saya berusaha untuk aktif. Makanya saya bilang, Bu kalau ada jadwal saya mau datang terus lah gitu. Sampai benar-benar shakingnya bagus gitu. Dan lepas semua yang mengganggu di tubuh kita. Jadi terima kasih. Dan terima kasih kepada TRE. Terima kasih. Terima kasih.